Sivitas Akademika UNG Sivitas Akademika UNG yang turut mengenakan batik pada peringatan tersebut. Baik itu mahasiswa, dosen, maupun seluruh unsur yang berada di lingkungan kampus UNG sama-sama gunakan pakaian batik. Arief Rahman Hakim Abdul, Kepala Biro Keuangan, Kerjasama dan Umum UNG mengatakan penggunaan pakaian batik di hari batik nasional telah tertuang di dalam edaran rektor yang berdasarkan pada keputusan Presiden tentang pemakaian hari batik pada hari batik nasional. Pemakaian batik secara serentak ini sesuai dengan edaran rektor dalam rangka memperingati hari batik nasional yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden No 33 tahun 2009, iujarnya. Namun, penggunaan pakaian batik ini bukan hanya untuk peringatan hari batik saja, melainkan untuk menumbuhkan kebanggaan dan rasa cinta terhadap budaya lokal di lingkungan UNG. Dalam kesempatan sama, Edward Wolok, rektor UNG juga mengatakan penggunaan pakaian batik ini sebagai wujud apresiasi UNG terhadap warisan budaya Indonesia yang telah masuk ke dalam daftar warisan tak benda. Selain itu, batik juga telah diakui secara resmi oleh UNESCO sebagai warisan Indonesia. Rektor juga menyampaikan sangat penting bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan batik sebagai salah satu identitas bangsa. Melalui momentum ini, sivitas akademika UNG ingin menunjukkan bahwa batik bukan sekadar pakaian, melainkan juga sebagai representasi dari keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia, diterangnya. Partisipasi seluruh dosen, tendik, dan mahasiswa dalam mengenakan batik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk semakin mencintai dan menghargai batik sebagai bagian dari identitas bangsa. Terima kasih telah menonton!